Guten Abend, Salam Malam Jerman adalah salah satu negara tujuan kuliah ke luar negeri yang populer di Indonesia Ada banyak sekali alasan mengapa orang-orang ingin kuliah ke Jerman Antalain karena biaya hidup dan studinya yang murah Lalu Jerman adalah pusat inovasi dan teknologi Dan juga karena banyak sekali kesepantan untuk bisa berwisata ke negara-negara di Pinoa Eropa Namun tentunya kuliah ke luar negeri, ke negara lain seperti Jerman itu membutuhkan sebuah prosedur yang panjang Oleh karena itu, saya Hertoni akan menjelaskan kepada kalian semua 12 langkah mudah yang bisa ditempuh untuk mempersiapkan diri kalian Mulai dari awalnya sampai kalian bisa menginjakan kaki di Jerman Kita mulai dari langkah pertama yang mesti ditempuh mulai sekitar 12-9 bulan sebelum kalian mulai bisa berangkat ke Jerman Pertama-tama adalah cari tahu dahulu apa yang akan kalian pelajari waktu kuliah Kalian harus tahu apa sih minat dan bakar kalian ketika kalian nanti di sini Apa sih yang mau kalian pelajari? Antara lain caranya adalah dengan minat tes minat dan bakar Lalu kalian juga bisa kira-kira cari tahu di internet Jurusan apa yang akan populer dari pekerjaan nanti sekitar 5-10 atau 15 tahun mendatang Atau juga bahkan pekerjaan-pekerjaan lama yang saat ini belum atau bahkan Tidak akan bisa digantikan dengan otomasi atau robot Ini sangat penting karena saat kalian nanti Terutama jika kalian nanti S1 dan kalian masuk ke yang namanya studium kolek atau kelas 13 dalam bahasa Jerman Kalian akan digolongkan ke dalam 4 kursus atau 4 penjurusan berdasarkan kemana kalian akan kuliah nantinya Yang pertama adalah T-Kurs dalam bidang teknik Lalu V-Kurs dalam bidang bisnis M-Kurs dalam bidang kedokteran dan farmasi Dan juga G-Kurs dalam bidang general seperti sastra Tahap kedua adalah cari tahu sekolah mana saja yang menawarkan jurusan kalian Situs DAAD yang disediakan oleh pemerintah Jerman Mempunyai semua database jurusan-jurusan ditawarkan di seluruh sekolah Baik publik maupun swasta di Jerman Dan linknya aku akan taruh di deskripsi di bawah Intinya adalah jangan takut apabila kalian harus terpaksa ke kuliah di kota-kota kecil Karena justru di kota-kota kecil itu kadang-kadang terdapat industri yang mungkin kalian incar yang sedang booming di sana Dan juga kualitas peguan tinggi Jerman itu juga sebetulnya hampir merata Ada banyak sekali jurusan yang bahkan mungkin tidak ada di Indonesia Contohnya seperti yang saya ada saat ini yaitu teknik plastik Ada juga contohnya seperti teknik lingkungan, energi terbarukan, lalu mekatronik, atau bahkan robotik Jurusan itu ternyata ada benar-benar di Jerman Dan sangat-sangat spesifik Sehingga kalau kalian memang merasa bahwa kalian ingin belajar sesuatu yang lebih spesifik ke sesuatu bidang Mungkin Jerman ada tempat yang baik untuk mempelajarinya Tab ketiga akan aku bagi menjadi Antara jika kalian ingin kuliah S1 dan jika kalian ingin kuliah S2 dan S3 Bagi kalian yang ingin kuliah S1 Pastikan doa nilai UN kalian adalah setinggi minima 60 secara rata-rata Ini sangat penting karena dalam penerbitan visa Kedutaan hanya akan menerima apabila rata-rata UN kalian adalah sekitar 60 ke atas Dan juga saat kalian nanti akan lulus studi yang kolek Dan kalian ikut tes kelulusan Nilai UJ Nasional kalian akan dikakulasikan ke dalam perhitungan nilai akhir kalian Dan bisa digunakan untuk daftar universitas Kalian juga bisa mencari daftar studi yang kolek yang bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang kalian incar itu Atau bahkan kalian juga bisa langsung mendaftar ke sana Cari tahu cara daftarnya dan juga daftar studi yang koleknya Di situs yang aku sediakan juga di deskripsi di bawah Sedangkan bagi kalian yang kuliah lulusan S2 dan S3 Kalian bisa cek di situs anabin.kmk.org Untuk mengecek apakah ijasa kalian bisa disegeragamkan dengan sertifikat yang disediakan di Jerman Nomor 4 adalah cek kapan sekolah tersebut membuka dan menutup pendaftaran Di Jerman sendiri sistemnya terdiri dari 2 semester Dan pendaftarannya pun dibuka sekitar bulan Januari untuk mulai belajar pada sekitar bulan Maret sampai April Dan bulan Juli untuk mulai belajar sekitar September sampai Oktober Tentunya setiap sekolah dan studi yang kolek itu berbeda Semua sekolah pasti membuka pendaftaran pada bulan Juli untuk masuk bulan September Namun hanya sedikit yang buka untuk bulan Januari untuk masuk pada bulan Maret atau April Tab kelima adalah siapin finansial Oke memang banyak orang yang bicara bahwa oh kelihatan di Jerman itu gratis Tapi ya apakah makan dan tempat tinggal dan belum lagi tiket kesini dan jalan-jalan sama teman itu juga gratis? Enggak kan? Oleh karena itu pemerintah Jerman dan kedutaannya mewajibkan setiap mahasiswa untuk mempunyai semacam tanggungan Untuk diri Mekka sendiri selama mereka berada di Jerman Antara lain melalui rekening blokir senilai 10.236 euro selama 1 tahun Beasiswa atau juga bisa dijamin oleh orang-orang yang berada di tinggal di Jerman dan bisa menjamin kamu untuk berangkat Yang disebut dengan Verpflichtungs Eklärung Jika kalian pergi melalui jalur mandiri atau melalui rekening blokir Beasiswa juga bisa diminta oleh banyak sekali Tapi yang paling populer untuk orang-orang Indonesia adalah dari yang namanya DAAD dari pemerintah Jerman dan LPDP dari pemerintah Indonesia Kalian bisa cari tahu apa saja yang diperlukan untuk masing-masing beasiswa di website masing-masing lembaga Mulai tahap ini kalian bisa mempersiapkan mulai sekitar 9-6 bulan sebelum kalian bakal ke Jerman Tahap berikutnya atau tahap ke-6 adalah Les Bahasa Bahasa Jerman adalah Bahasa Nasional Jerman Meskipun nanti kalian kuliah Bahasa Inggris atau bagaimana Tetap saja kalian perlu Bahasa Jerman untuk minima bisa tinggal di sini Atau bisa berurusan dengan birokrasi Atau juga berurusan dengan pihak sekolah Kalau misalnya mereka memang tidak bisa membantu dengan Bahasa Inggris Untuk studiankolek saya sangat menyarankan untuk mencapai level B2 Karena memang dulu ada yang bisa studiankolek yang bisa level B1 Namun itu semua tinggal sedikit yang tersisa dan sekarang banyakkan juga membutuhkan B2 Dan lainnya juga kalau kalian bisa mendapatkan sertifikat B2 Kalian pun juga bisa daftar ke yang studiankolek yang masih memerlukan sertifikat B1 Sedangkan untuk kalian yang kuliah Bahasa Inggris Kalian bisa cek langsung universitas tempat kalian akan sekolah untuk mengecek persyaratan bahasa Ada juga yang tidak perlu namun ada juga yang minima perlu level A2 atau B1 Sedangkan jika kalian ingin kuliah dan membahasa Jerman Maka syarat yang wajib adalah kalian harus punya sertifikat yang disebut dengan test DAF Test DAF ini memang bukanlah mutlak salah satunya Masih ada DSH, masih ada TLC, masih ada juga bahkan butuh sertifikat dan lainnya Namun saya sendiri lebih merekomendasikan test DAF Karena hanya dengan sekali tes kita bisa mendapatkan nilai Dan nilai tersebut disetarakan dengan tingkat kemampuan bahasa Jerman Misalnya jika kalian tingkat 4, maka tingkat bahasa Jerman kalian adalah C1 Meskipun sebetulnya tes lain seperti DSH dan GUTE mencarakan minima sertifikat level C2 Namun jika kalian test DAF kalian sudah mencapai level 4 Maka semua tempat kuliah berhak menerima kamu paling tidak dalam syarat bahasa Tahap ketujuh adalah terjemahkan bekas kalian Bekas itu bisa dari rapor, SKH, UN, dari ijasa SMA kalian Atau kalau misalnya sudah kuliah, ijasa kuliah Dan itu harus terjemahkan ke bahasa Jerman Karena penduduk Jerman hanya ingin menerima bekas yang berbahasa Jerman Dan juga untuk banyak sekali, hampir semua universitas dan studium collect Jika lo misalnya sertifikat kalian ada dalam bahasa Inggris sesuai aslinya Maka biasanya dokumen tersebut tidak perlu di terjemahkan ke bahasa Jerman Sesuai dengan yang diminta oleh beberapa banyak sekalian universitas dan juga kedutaan Jerman sendiri Dan jika syarat itu semua sudah diuntaskan Maka mulai 6-3 bulan sebelum kalian menyenyakkan kaki di Jerman Kalian bisa langsung daftar ke sekolah itu Jangan lupa untuk membawa bekas-bekas yang sesuai dengan yang diminta Ada juga yang pendaftarannya diminta oleh langsung melalui POS Namun ada juga yang melalui sebuah lembaga yang disebut dengan Uniasis Uniasis ini adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi nilai-nilai siswa Calon mahasiswa yang akan mendaftar dan menyeragamkannya dengan sistem nilai di Jerman Pendaftaran di Uniasis memang sebutnya agak nyebelin juga karena satu aplikasinya itu Aplikasi pertama menilai 70 euro dan lalu apakasi 2 menilai 30 euro Tapi yang enaknya adalah kalian hanya perlu mengirimkan dokumen kalian satu kali ke sana Dan mereka berhak untuk menggandakannya kepada semua sekolah yang kalian tuju Jika sekolah itu masuk ke dalam sistem Uniasis atau meminta pendaftaran eksklusif lewat Uniasis Sedangkan jika kalian harus melewat POS tentunya kalian harus membayar satu amplop untuk satu alamat Atau juga kalian bisa tweet dengan teman kalian agar bisa dikirim ke satu studihan kolej secara bersamaan Tahap ke sembilan adalah bikin janji aplikasi Visa di kedutaan Jerman Jakarta Ya ini memang kelihatannya agak gambling atau gimana ya Karena loh kok belum diterima tapi udah bikin Visa Tidak bisa kayak kalian meniap bikin Visa lalu minggu depan dan dapet termin Masa itu sudah habis Kalian hanya bisa bikin Visa sekarang sudah mulai 3 bulan ke depan Jadi jika kalian misalnya ingin bikin Visa bulan Juni Kalian mulai Maret sudah harus bisa mengajukan Memang ini agak kreatannya gambling Namun kalau misalnya kalian sudah daftar sekolah dan setelah itu baru daftar pengajuan Visa Biasanya kalian akan mendapatkan syarat-syarat yang dikuatkan dari sekolah itu Kembali ke kalian sekitar 1,5 bulan paling telat setelah kalian menyerimkan dokumen ke Jerman Dan surat itu bisa dipakai untuk mengajukan Visa ke kedutaan Jerman Jakarta Sedangkan jika kalian mendaftar yang bisa langsung ke universitas Baik jalur S1, S2, maupun S3 Maka pengumuman penerimaan biasanya akan dikeluarkan sekitar pertengahan Juli hingga awal Agustus Atau sekitar pertengahan Januari hingga pertengahan Februari Sehingga waktu yang pas untuk membuat Visa Jika kalian langsung masuk ke universitas adalah sekitar bulan Februari hingga awal Maret Atau Agustus hingga awal September Booking cepat sekali lagi karena kuota Visa perharinya itu terbatas Oh iya, dan bedakan antara Visa Studium dan Visa Studium Verberitung Karena Visa Studium adalah jika kalian sudah menerima curasung Atau yang disebut dengan surat penerimaan tanpa kondisi apapun Intinya kalian bisa silakan belajar di Jerman Karena kalian sudah pasti akan belajar di sana Sedangkan Studium Verberitung itu ditujukan khususnya bagi mereka yang ingin sekolah dulu Alas dulu di Jerman sebelum mulai pendidikan, sebelum mulai mendaftar Atau juga bagi kalian yang akan tes Afrenama Proofung di Studium College Karena tes Afrenama Proofung itu bukan berarti Kayak kalian pasti dapat Banyak juga yang tidak dapat loh, saudara-saudara Dan mereka harus mengganggu di sana selama paling tidak 6 bulan Sampai penasaran Studium College dibuka lagi Biasanya kalian akan mendapatkan kabar soal Visa kalian sekitar 4 minggu atau lebih Tergantung kota tujuan tempat kalian membuat Visa tersebut Dan jangan beli tiket pesawat dulu ya Karena itu semua Visa kapan kuarnya itu hanya mereka dan Tuhan yang tahu Kalian pun juga akan diinfokan melalui email apabila Visa kalian sudah bisa diambil Nah, selama kalian menunggu Visa tersebut jadi Buat kalian yang ingin masuk Studium College Maka kalian sudah bisa mulai latihan untuk ujian tes masuk Atau tersebut dengan Afrenama Proofung Afrenama Proofung ini pasti terdiri dari bahasa Jerman Dan juga tergantung dengan kurs yang kalian akan ambil Terdiri dari bisa Matematika atau bahkan Sastra atau bahkan Kimia, Biologi, Fisika Pastikan kalian benar-benar siap Dan jangan lupa untuk daftar ke banyak sekali Studium College Karena banyak sekali yang mereka hanya daftar satu Lalu kemudian nggak diterima Lalu kemudian nganggur enam bulan Jangan lupa bahwa semua soal-soal contohnya Bisa kalian dapatkan di masing-masing Studium College yang bersangkutan Nah, kalian sudah dapat Visa? Nah, maka selamat Maka perjalanan kalian ke Jerman bisa segera dimulai Jangan lupa, namun jangan lupa untuk memperhatikan Kapan kalian boleh masuk ke Jerman sesuai yang tertera di Visa kalian Pada saat ini kalian juga sudah bisa mencari tempat tinggal Tempat tinggal di Jerman itu bisa berupa asrama Bisa berupa UPG Atau bisa berupa apartemen sendiri Tab pertama adalah kalian mungkin bisa mencoba menghubungi PPI Jerman di kota kalian Atau misalnya, kalau misalnya nggak ada PPI Kalian bisa cari grup Facebook Orang-orang yang cek tempat tinggal di sana Atau grup WhatsApp orang-orang Indonesia Yang mungkin kalian bisa dapatkan dari PPI terdekat Atau kalian misalnya punya saudara bisa minta tolong Untuk mencarikan tempat tinggal di sini Atau kalian juga bisa bikin pofil kalian di Website pencarian OneGemenshaft atau tempat kos Yang ini seperti contohnya wg-gesuh.de Dimana kalian bisa melihat tempat tinggal yang ditawarkan Atau kalian juga bisa mengingatkan diri kalian sendiri Agar tempat tinggal yang ditawarkan akan datang ke kalian Untuk menawarkan kamu untuk tinggal bersama mereka OneHime Jangan lupa untuk daftar segera setelah kalian diterima Ada juga OneHime yang menerima kalian Sebelum culasung atau surat penerimaan kalian keluar Namun biasanya itu pasti akan cepat penuh Saya sarankan agar kalian Kalau memang kalian sudah mau daftar di situ Segera cek apakah mereka bisa menerima kalian Sebelum culasung itu keluar Karena pasti itu ngantrinya gila-gilaan Nah tinggal di warna itu pasti jauh lebih murah daripada tinggal di wg Oleh karena itu Kalau harganya murah ya pasti berarti Banyak sekali yang meminta untuk tinggal di sana Sehingga waitlistnya pun juga bisa sampai bertahun-tahun sayangnya Nah ini ada tahapan terakhir Kalian bisa mulai segera packing Jangan lupa untuk Mimima bawaan ceket dingin 1 atau 2 Dan juga baju sesukupnya Saya rasa kalian tidak perlu bawa berat-berat Karena barang-barang di sini juga sebetulnya oke Kecuali kalian memang lagi benar-benar mudah hemat Hemat mode on Sehingga kalian mesti bawa banyak baju dari sini Ya tidak apa-apa Namun saya sarankan agar Terutama apabila kalian misalnya sampai Detik kalian injak kaki di Jerman Mendapat tempat tinggal Agar tidak membawa barang-barang yang berat lebih dahulu Karena pastinya kalian akan suatu saat Pasti akan berpindah tempat Saudara-saudara inilah 12 langkah Kuliah di Jerman yang saya sampaikan Dan semoga bisa Membantu banyak soal Langkah-langkah Persiapan kalian untuk kuliah di Jerman Mulai dari awal mulanya Kalian berniat Sampai akhirnya bisa menginjakkan kaki di sini Dan jangan lupa belajar yang rajin Agar kalian bisa Sukses dan bisa kuliah di sini Sesuai dengan mimpi kalian Jangan lupa untuk like video ini Apabila kalian merasa video ini Bermanfaat Dan bagikan kepada siapapun Yang kalian merasa Bisa menafakkan manfaat Dari adanya video ini Dan jangan lupa untuk terus subscribe Hertoni Untuk video-video terbaru Seperti vlog pendidikan di Jerman Dan juga belajar bahasa Dan juga tips Seperti kehidupan di Jerman Aku Hertoni undur diri Terima kasih sudah nonton Dan capcus Sub indo by broth3rmax